selamat menikmati 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 Siri Gading Marble Queen tadi, dia memiliki serat-serat hijau dan putih, namun bentuk daunnya dia berbeda. Seperti namanya, dia daunnya lebih bulat dan bentuknya seperti rumah siput atau keong, makanya dia sering disebut siri keong. Epipremnum aureum varmangjula. Nah ini, saya ambilkan yang versi originalnya atau yang hijaunya, kemarin sebenarnya sudah dibahas sedikit, tapi saya coba, nah ini teman-teman bisa lihat, ini adalah yang hijau. Jadi dia memiliki blok-blok juga, namun tidak terlalu kelihatan kalau kita melihat sebintas ya. Ini adalah manjula, namun lebih populernya manjula adalah yang variegata ini. Yang ketiga adalah ini, sirih enjoy. Siri Gading Enjoy ini juga masih keluarga Fotos. Orang bule menyebutnya Fotos, tapi kita menyebutnya sirih gading. Nah, ini mirip sekali dengan si manjula, namun dia memiliki daun yang jauh lebih kecil dibanding manjula. Ini saya beri perbandingan ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat bagaimana ukurannya dan bagaimana bentuknya. Nah, si sirih gading enjoy ini, dia ukurannya lebih kecil. Lebih kecil. Namun, motifnya sangat tegas, blok hijau dan variegata putihnya sangat jelas, sangat tegas. Kemudian, ada sedikit sekali bercak-bercak marble, seperti marble, namun hanya sedikit lebih dominan di dominasi blok hijau dan putih. Ini juga sangat cantik. Jika dibandingkan dengan manjula, yang sangat mirip dengan dia, ukurannya memang jauh lebih kecil. Jadi, mungkin bisa sepertiganya atau seperempatnya atau setengahnya. Namun, si enjoy ini memiliki daun yang lebih kaku, lebih tebal dibandingkan dengan manjula. Tidak kalah cantiknya. Bagaimana dengan pertumbuhannya? Sebenarnya, hampir sama dengan pertumbuhan fotos lainnya. Baik manjula fotos, kemudian marble queen fotos, juga si enjoy photos ini ketika dia sudah cocok dengan lingkungannya, maka pertumbuhannya akan cepat sekali. Seperti punya saya ini, kebetulan memang saya letakkan di teras dengan angin yang lumayan ya, sepoy-sepoy. Kemudian, artinya sirkulasi udara lancar, kemudian sinar matahari juga penuh, tetapi tidak secara langsung karena ada naungan. Nah, mereka tumbuh sangat cepat. Jadi, ini sangat lebat dan sangat cepat. Banyak teman-teman saya yang memelihara tanaman ini, namun mengeluh tanamannya gosong, terutama yang manjula fotos. Mungkin memang jika dibandingkan dengan marble queen atau enjoy, manjula agak sedikit lebih sensitif. Namun, jika teman-teman sudah bisa mempelajarinya, sudah coba merawatnya, maka tanaman ini akan sangat berbakti dan sangat mudah untuk dikembang biakkan. Di video berikutnya, kalau teman-teman mau, saya mungkin akan memberikan contoh bagaimana cara mempropagasi tanaman ini. Selamat mencoba untuk menanam, karena harganya masih sangat murah, teman-teman ya. Dibandingkan dengan tanaman yang mahal yang lain, misal monstera, variegata, atau marmorata, atau yang lain. Teman-teman mungkin bisa memulainya dengan fotos-fotos variegata yang cantik ini. Atau kita sering sebutnya sirigading variegata. Selamat mencoba, teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.